Hai assalamualaikum tulur-tulur semuanya ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali motor Ngawi dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya tulur Oke tulur ini di depan kita ada dua unit motor yang sangat keren dari Yamaha yaitu ada Yamaha Lexi LX155 dan juga n-mac Neo terbaru 2024 ya untuk RG sendiri Lexi LX dibanderol di harga 27 juta rupiah sedangkan n-mac Neo itu di 33 juta 500 ribu rupiah itu untuk otr kawasan karisidenan Madiun terutama kota Ngawi ya tulur Nah untuk unitnya ini kita ready ya tentunya dan kebetulan ini yang di tipe standar semua ya jadi baik n-mac maupun Lexi ini yang tipe terendah atau masih memakai kunci kontak biasa ya dan kedua-duanya ini sudah menggunakan mesin yang berkapasitas 155 CC jadi menurut teman-teman atau tulur-tulur pilih yang mana ya Oke sambil kita revieukan ya untuk perbedaan dari Yamaha Lexi LX155 dan juga n-mac Neo terbaru 2024 Oke pertama kita ke Lexi terlebih dahulu ya Nah ini untuk Lexi sendiri ini bodinya lebih ramping daripada n-mac Neo ya Nah ini ini tampilan dari depannya Nah untuk lampunya sendiri ini sudah LED ya Nah ini untuk lampunya sudah LED dan terdapat lampu DRL di bagian tengah dan atas ya Nah ini jadi ketika kontak di on-kan lampu DRL akan menyala tetapi untuk lampu sennya dia terpisah berada di bagian atas untuk lampu sen masih menggunakan lampu bolam ya Nah ini untuk lampu sennya masih menggunakan lampu bolam jadi belum menggunakan lampu LED nah seperti itu terus untuk visornya sendiri ini tidak sebesar n-mac ya Nah ini terdapat tulisan Yamaha di bagian atasnya Nah untuk tengahnya ini tempat plat nomor ya dan tentunya ini berbahan besi untuk tempat plat nomornya terus untuk di bagian cover stangnya nah ini ini dua warna ya warna hitam dan juga warna babu terdapat emblemnya Garputala atau logonya Yamaha di bagian tengahnya terus untuk di bagian sebelah kiri ini terdapat emblemnya Blue Core ya karena sudah menggunakan teknologi Blue Core Nah untuk handle remnya kanan kiri menggunakan warna silver dan untuk Lexi sendiri di handle rem sebelah kiri ini terdapat pengunci rem seperti ini Nah ini gunanya untuk parkir ditanjakan ataupun diturunan ya jadi biar motor tidak tergelincir ataupun blunder ya tentunya ya caranya cukup mudah yaitu dengan satu jari saja bisa seperti ini sudah bisa ya cara membukanya pun tinggal ditekan saja lanjut untuk dibagian selebor depannya ini berwarna hitam motifnya bintik-bintik seperti ini ini untuk kupingnya kanan kiri berwarna hitam doff ya nah ini hitam doff terus untuk rodanya sendiri ini menggunakan ring 14 ya tentunya jadi beda dengan Lexi beda dengan n-mac ya ini menggunakan ring 14 ukuran bandnya ini 90 per 90 ya dan tentunya menggunakan band 2 plus untuk pengiriman depan cakram untuk palangnya mirip dengan n-mac ya hanya beda di ukuran ringnya saja nah seperti ini warnanya pun juga hitam nah untuk boxnya sendiri nah ini berwarna hitam glossy ya dengan kombinasi striping warna cain ya warna hijau mohon maaf warna hijau ya hijaunya hijau muda ya ini ya nah ini hijaunya hijau muda seperti ini ada tulisan VVA 155 seperti ini di bagian sayapnya nah ini hitamnya hitam glossy terus ada emblemnya logo Yamaha juga ya di bagian tengahnya lanjut di bagian dekakinya untuk Yamaha Lexi LX155 ini menggunakan dekaki rata nah seperti ini jadi tidak seperti n-mac ya karena untuk Lexi tankinya berada di bawahnya jok ya untuk tanki pensinya nah ini cukup lebar ya jadi ini bisa muat untuk membawa galon kanan kiri juga bisa tabung gas kanan kiri juga bisa ya nah ini seperti ini untuk tampilannya dan untuk bijakan kakinya ini bisa sedikit ya ini bisa ditekuk sedikit lanjut di bagian belakangnya ini berwarna hitam hitamnya glossy seperti ini terus ada tulisan Lexi LX ya untuk tulisannya timbul seperti ini ya berwarna silver terus ada tulisan VVA variable pump actuation ya karena untuk Lexi sendiri ini sudah termasuk keluarga Maxi ya jadi sudah menggunakan teknologi VVA untuk mesinnya sendiri ini terbaru ya jadi surat sudah 155 CC dengan pendingin cair ataupun radiator ya tentunya untuk radiator sudah ada covernya juga Nah untuk di bagian lampu belakangnya ini untuk lampu belakangnya ini sudah LED dan bentuknya lancip seperti ini ya ini sudah LED untuk Mika untuk kacanya ini bening ya untuk kacanya ini bening jadi sangat keren sekali itu tampilan dari Yamaha Lexi LX terbaru ini ya untuk sliver belakangnya panjang dan juga lebar ya jadi bila hujan ini aman ya dari cipratan air tentunya terus untuk roda belakangnya sendiri nah ini menggunakan band yang berukuran 100 per 90 ringnya 14 ya untuk peletnya palangnya 6 berbentuk V juga seperti ini dan untuk pengiriman belakang masih menggunakan pengiriman tromol nah meskipun 155 CC masih menggunakan pengiriman tromol ya di belum cakram untuk Yamaha Lexi terus untuk di bagian sekok belakangnya dia masih satu nah ini jadi belum menggunakan sekok tabung ya karena ini tipe standar ya jadi masih menggunakan satu atau menusuk ya terus untuk di bagian CVT-nya ini mirip dengan NMAX ya ini tidak ada key starter ataupun selah-selahannya lanjut untuk di bagian speedometernya sendiri nah ini sudah LED ya ini sudah LED jadi tampilannya sangat keren ya berbeda dengan yang sebelumnya tentunya ya Nah untuk tombol-tombolnya yang di sebelah kanan ini ada tombol lampu aja tombol starter dan juga tombol triple S ya jadi bila berhenti sewaktu-waktu motor akan mati sendiri di bagian sebelah kiri ada tombol lampu jarak dekat jarak jauh lampu sen dan juga klakson ya dan ada tombol menu di bagian depannya ini untuk melihat tampilan di bagian speedometernya untuk Lexi sendiri ini karena yang tipe standar masih menggunakan kunci biasa seperti ini jadi belum menggunakan kunci kelas ya untuk membuka coknya pun juga dari depan terus terdapat emblemnya stop and start system ya nah ini terus terdapat rak yang terbuka seperti ini dan ada power outletnya ya di bagian depannya ini bisa untuk ngecas HP bila dipakai untuk perjalanan jauh ini sangat cocok ya jadi tidak perlu mampir kemana-mana untuk ngecas HP terus untuk coknya sendiri ini panjang dan juga lapang ya jadi bila dipakai jalan jauh ini nyaman ya karena coknya juga empuk terus bagasinya dia tidak sebesar NMAX ataupun aerox ya untuk bagasinya hanya berkapasitas 17 literan ya untuk tanggih bensinnya dia 4,2 literan ya Nah jadi tidak sebesar NMAX juga nah seperti ini untuk tampilan dari Yamaha Lexi LX155 ya Nah dan untuk Lexi LX sendiri ini kita ada promo ya tulur ya jadi baik tipe standar tipe S maupun ABS ini kita ada promo cukup dengan uang muka nol rupiah saja ya alias tanpa uang muka ini bagi warga ngawi maupun karisidenan Madiun ya Nah jadi sangat cocok sekali ini ini motor dipakai harian cocok sekali ya Oke lanjut untuk di bagian NMAX sendiri Nah seperti ini yang tampilannya ya untuk visornya besar terus lampunya ini sudah model terbaru dia menggunakan dua lampu LED proyektor ya di bagian depannya terus untuk lampu sennya sudah menggunakan lampu LED Nah jadi untuk NMAX sendiri ini sudah tidak menggunakan lampu bolam lagi ya Nah untuk di bagian roda depan dan juga roda belakang dia menggunakan ring ukuran 13 ya Nah ini untuk ukuran band depannya 110 per 70 ringnya 13 untuk pelet palangnya sama ya berbentuk V ada 6 terus pengiriman depan dia juga sudah cakram Nah untuk di bagian speedometernya dia juga sudah terbaru ya Nah ini ini sudah terbaru nah ini sama dengan yang tipe Neo Neo S maupun turbo ya ini sama untuk tampilan di bagian speedometernya untuk tombol-tombolnya juga sama dengan yang Lexi ya yang di sebelah kanan ini ada tombol lampu azad tombol starter dan juga tombol triple S berdibagang sebelah kiri ini ini ada tombol menu di bagian depan nah ini di bagian dalam ya untuk menunya terus lampu jarak dekat jarak jauh lampu sen dan juga klakson dan ini yang di tipe standar ini juga masih menggunakan kunci biasa ada dua rak ya tentunya yang satu terbuka yang satunya tertutup yang terbuka dia bisa untuk ngecas HP juga ya ini jadi sangat cocok sekali karena rata-rata sekarang sudah menggunakan charger meter di motor ya ini sangat cocok badarian ini untuk rak yang tertutupnya ini bisa untuk naruh barang yang tidak terlalu mahal ya tentunya ya karena berbahaya bila lupa diambil nah ini untuk buka jok dan besoknya juga dari depan terus untuk kapasitas tankinya untuk n-meg dia 7,1 liter ya jadi paling banyak di kelas metik ya 7,1 liter terus untuk posisi pengendara dia dua mode bisa selonjoran dan juga bisa tegak ya Nah untuk bagasinya juga sama panjang dan juga lapang ini empuk dan nyaman ya tidak dipakai perjalanan jauh ya untuk bagasinya pun juga cukup luas yaitu 25 liter nah ini untuk bagian belakangnya untuk rim belakangnya dia sudah menggunakan pengeriman cakram ya tulur ya nah ini untuk n-meg depan belakang sudah menggunakan pengeriman cakram untuk mesinnya sama 155 cc tetapi untuk n-meg neo ini sudah di upgrade dari n-meg yang sebelumnya ya untuk mesinnya ya Nah ini jadi sudah terbaru semua skoknya dua-duanya tabung terus untuk lampu belakangnya LED juga ini sudah modal terbaru hampir mirip bentuknya dengan n-meg lama ya lampu senyapun juga sudah LED nah seperti ini untuk tampilan dari belakang ya nah ini monggo bagi tulur-tulur yang ada di kawasan karisidenan Madiun terutama kota ngawi bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Rajawali motor ngawi ya dan apabila tulur-tulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi nanti biar kita yang datang ke rumah tulur-tulur semuanya dan bagi tulur-tulur semuanya jangan lupa yang belum subscribe diklik tombol subscribe nya nyalakan loncengnya di like dan di komen ya tulur biar bangma semakin bersemangat dalam memberikan info info terbaru tentang motor baru Yamaha Oke terima kasih tulur-tulur itu tadi sedikit review yang perbedaan dari n-meg Neo dan juga Lexi LX155 ya dan untuk harganya selisihnya jauh ya untuk Lexi itu Rp27.000.000 untuk n-meg dia Rp33.500.000 dan untuk Lexi ini kita tidak ada promo cukup dengan DP 0 rupiah saja ya alias tanpa DP ya ini khusus warga ngawi maupun Madiun ya ini sangat menggirukan sekali ya untuk promonya ya Oke terima kasih tulur-tulur sudah menyemak video Bangmat jangan lupa simak terus video Bangmat selanjutnya biar tidak ketinggalan info info terbaru tentang motor baru Yamaha terima kasih tulur-tulur Assalamualaikum kemudian ketinggalan ketinggalan ketinggalan